Jadi orang-orang kafir itu beranggapan bahwasannya satu dirinya itu tidak akan mati Dan yang kedua kalau seandainya mati pun mereka tidak merasa nanti ada yang namanya hari kebangkitan Setelah mereka merasakan mati kemudian mereka pun mendapati hari kiamat Dan mereka akan disiksa oleh Allah baharu mereka berkata Seandainya aku dikembalikan lagi artinya hidup dunia Saya ingin beramal soleh biar nanti disaat saya meninggal dunia saya akan mendapatkan tempat yang paling baik Ini gururnya tertipunya orang-orang kafir Kalau kita sederhanakan mereka itu menyesalnya nanti di akhirat Mereka tidak memikirkan kehidupan dunia yang penting saya di dunia enjoy Yang penting saya di dunia ini senang Yang penting di dunia saya mencari apapun yang ingin saya dapatkan Saya di dunia berusaha untuk melampiaskan syahwat-syahwat saya Ada pun nanti urusan akhirat, urusan belakangan Akhirat itu datangnya tidak sekarang Sekarang yang saya nikmati adalah dunia Maka dikumpulkanlah dunia tanpa memikirkan bahwasannya dia tidak selamanya hidup di dunia Dia tidak mengira dia bakal meninggal dunia Dan dia melupakan nanti ada alam kebangkitan Dia melupakan nanti dalam kubur itu ada nikmat dan ada siksa Dan nanti di akhirat ada yang namanya juga pembalasan dari Allah SWT Nah di saat mereka meninggal Di saat mereka mendapati bahwasannya ada kebangkitan Mereka meminta kepada Allah Ya Allah seandainya engkau kembalikan aku ke dunia Maka aku akan beramal soleh Agar kelak aku kembali kepadamu dalam keadaan tempat yang paling baik Bye